Master sepertinya mengubah juga haluan arah rambutnya ya? Iya, saya merubah haluan arah rambut karena ternyata dilihat dari angle itu dia lebih bagus madapnya madap angle sebelah kiri gitu jadi. Hai hai, saya Budainul, Rising Star Dangdut, balik lagi loh. Yang kali ini semakin seru dan pastinya semakin banyak penampilan yang memukau dari para kontester. Makanya tonton terus ya di MNCTV dan RCTI+. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga nih channel Youtubenya Rising Star Dangdut. Jangan lupa ya, dan tentunya kalian juga harus dukung dong peserta favorit kalian di aplikasi RCTI+. Caranya gampang banget, download dan buka aplikasi RCTI+. Lalu pilih banner voting Rising Star Dangdut, jangan lupa juga pilih dan vote peserta favorit kamu. Selamat menonton, dadah. Jadi malam hari ini peserta yang berhasil memutar revolving stage akan dinyatakan aman dari eliminasi. Betul sekali, tapi nanti di akhir acara bagi peserta yang tidak berhasil memutar revolving stage itu nilainya akan dijumlakan dengan vote pemirsa, vote dari pemirsa di rumah. Dan ketika sudah dijumlakan nilai terendah, peserta bagi nilai terendah itulah yang akan tereliminasi. Tapi kalau semua peserta berhasil memutar revolving stage dengan mendapatkan nilai lebih dari 75 poin dari Dewan Juri, maka semua nilainya akan diakumulasikan. Dan kita cari satu dengan nilai terendah itulah yang harus pulang. Makanya jangan sampai idola kalian pulang ya, vote sebanyak-banyaknya dengan mengklik tanda bintang yang ada di aplikasi RCTI+. Benar banget, malam hari ini akan ada satu peserta yang tereliminasi, karena itu kami ingatkan kembali buat juri-juri yang di rumah nih. Yuk, semangat terus untuk vote jagoan kalian di RCTI+. Betul sekali, kami ingatkan ya itu votenya harus banyak-banyaknya, karena juri di rumah lah sebagai penentu di akhir acara nanti. Oke? Betul sekali, yuk kita langsung lihat aja siapa saja kak peserta yang akan tampil malam hari ini. Ini dia. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, ini dia mereka. Keren-keren banget semuanya. Eh, tapi ya juri dan juga pemirsa di rumah boleh lihat gak sih? Ini kayaknya cowok-cowok beda-beda banget deh, lebih fresh ya. Ada perubahan nih sepertinya. Cowok-cowoknya boleh maju dikit, tolong silahkan maju ke tengah. Nah, yang cowok-cowok, nih lihat dong. Berbeda sekali rambutnya. Ternyata kenapa Master? Apa yang terjadi? Kok bisa kece-kece? Jadi saya tuh dari kemarin kan, ternyata saya melihat mereka lagi kan. Dan saya melihat dengan kemarin persaingan begitu luar biasa dan saya juga memungkinkan bahwa mereka langsung cepat di makeover. Khususnya sebenarnya sih saya gemes banget sama Harun. Harun semoga dengan rambut kamu aku makeover dari Ivan Gunawan Hair Studio. Kamu tuh bener-bener kamu bisa lihat foto kamu yang ada di belakang sama sekarang tuh jauh beda banget. Ya, karena tadinya kan kamu kan jidati kena pelebaran jalan ya. Kena gusur ya, kena gusur. Ya, resiko kalau punya rumah di pinggir jalan utama tuh kan memang suka ada pelebaran jalan ya. Gitu. Jadi before afternya bisa dilihat sama pengirsa di rumah tuh. Parah sih ini keren banget. Jadi malam hari ini rata tiga-tiganya aku makeover. Oke. Oh, lihat beda. Rumi konsepnya, coba kita lihat yang Irvan ya. Coba kita lihat nih Irvan. Sebelumnya seperti apa sih? Ini yang sesudah. Ini sebelum, yang di belakang sebelum. Sebelum. Yang sesudah lebih rapi, lebih on. Lebih rapi, iya. Yang di belakang jambul agak-agak ini ya. Tengok ya, Shay. Ini master sepertinya mengubah juga haluan arah rambutnya ya? Iya, saya merubah haluan arah rambut karena ternyata dilihat dari angle tuh dia lebih bagus. Madafnya Madam Angle sebelah kiri gitu. Jadi seperti itu. Dan dia sebenarnya melakukan makeover pria itu kan... ...tidak seserumit perempuan ya gitu. Tapi makanya kalau saat tampil itu rambut tuh punya peranan penting sih gitu. Selain look dan kemampuan kalian bernyanyi, semoga kalian bisa bersaing sehat bertiga ya. Siap. Kalau Rituan gimana nih? Rituan kayaknya udah duluan waktu itu ya mas. Sehingga Rituan justru kemarin rambutnya udah sempat panjang. Iya kan? Jadi sekarang rambutnya aku pendekin lagi, kiri kanannya aku tipisin lagi. Oke, cakep banget kita berikan tepuk tangan dong untuk makeover dari Master Ivan Gunawan. Yang membuat mereka terlihat semakin fresh. Kayaknya semakin siap ya. Yang cewek-cewek juga kece-kece banget loh. Hai. Semuanya on point banget gayanya. Oke, kalau begitu peserta boleh siap-siap ya. Udah siap dong semuanya? Siap. Siap kalau begitu boleh. Silahkan ke belakang panggung untuk bersiap-siap tampil. Kita mau ngobrol dulu nih sama juri utama kita ya Bunda Inul. Nah kemarin malam kita mendapatkan, uh benar-benar ya ternyata peserta-peserta tuh bagus-bagus semua. Sampai kita bingung mana yang harus pulang ya kan? Sebenarnya itu yang bagus ya. Kalau bisa memang semuanya gak pulang. Tapi itu yang diharapkan. Yang gak bisa dong pun. Iya tau, tapi yang jelas di final state ini harapan kita semuanya pasti mereka harus upgrade penampilan. Dan tentunya progresnya juga harus lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Jadi penonton yang ada di luar nontonnya puas, jurinya puas, juri-juri yang banyak banget di belakang tuh juga puas banget gitu. Yes. Kalau dari mereka berenang siapa? Berut Bunda yang akan melaju terus nih. Aku sih berharap semuanya walaupun sebenarnya tidak bisa ya. Iya lah. Tapi kita lihat aja penampilannya. Karena final state yang kedua ini aku rasa ini juga keren-keren penampilannya. Dan apa namanya mereka sudah berani upgrade penampilan apalagi fashionable semuanya ya. Udah didandanin sama master. Nah. Itu harapan kita semua. Dan mudah-mudahan tampilannya juga gak malu-maluin. Amin ya. Kita tunggu deh penampilan spektakuler mereka di atas panggung Rising Star Bandung. Oke. Sudah siap semuanya. Yang di studio udah siap semuanya. Oke. Oke kalau begitu yang di rumah juga harus siap-siap untuk vote jagoan Anda ya. Jangan sampai pulang malam hari ini. Kalau begitu ya kita akan countdown untuk membuka vote-nya. Siap semuanya. 3, 2, 1, vote dibuka. Terima kasih. Terima kasih.